oke assalamualaikum balik lagi sama gue atdarahdenbiru bagi kalian yang belum follow instagram gue bisa langsung di follow karena disitu juga bakal gue update kapan gue upload atau sudah gue upload belum gitu videonya dan ada beberapa bukan beberapa malah emang disitu tempatnya foto-foto denim gue baik yang sedang gue break atau yang kayak sudah work out sebagai cuci mata buat lo semua gitu ya langsung aja kita sekarang masuk ke part 3 atau part yang membahas bagian ini nih bagian yang kalian tunggu-tunggu adalah bagian honeycombs atau sarang lebah jadi sebelumnya nanti gue bahas sih soal 3D fat atau 3 dimensi gitu jadi kayak keliatan hidup atau timbul gitu bagian lekukan bagian stuck juga bisa cuman gue gak gue gak suka stuck karena gak nyaman bagi kaki gue gitu jadi kayak pertama gue bagi enak lebih enak bahas 3D fat dulu kali ya sebelum masuk ke cara cepet fedingin honeycombs gue bagi ke dalam 3 bagian feding jadi ini kan lakukan celana lo nih terutama bagian honeycombs tuh paling unik karena memungkinkan 3D fat dalam pengamatan gue selama main denim gue terbilang orang yang masih baru masih 2 tahun terus kayak banyak yang gak suka sama gue dia udah main lama kayak apaan sih lo baru main denim kayak anak baru banget baru kemarin sore ya gak apa-apa tapi gue bisa balikin kalimat lo ketika lo udah main denim lama tapi hasil fading lo biasa aja ya buat apa gitu lo lo besar-besarin ngomongan lo sekarang kayak buktinya aja dan gue bisa share ke lo udah seneng banget juga gue kan gitu jadi ada 3 bagian feding honeycombs satu bagian luar ini nih bagian paling pinggir lah bagian tengah dan bagian dalam ini nih yang garis deep belap yang gak yang kemungkinan kecil banget dia kena gesekan kecuali emang lo cuci atau lo apaan gitu ini bagian paling raw bagian dalam terus bagian tengah ini semisim kegesek gitu dan bisa lo apa ya lo minimalisir kegeseknya dan ini bagian luar yang emang dia sudah tentu kena gesekan dan kalau lo makanya seiring waktu terus lo apa ya krisisnya atau lipatannya emang udah katen dia bakal utuh kadang kan ada tuh hasil feding honeycombs yang kayak cuman pinggirnya doang rata terus tengahnya agak hilang gitu tapi dia tetep kontras terus bagian pinggirnya lagi sebelah sini yang apa namanya feding ada cuman kalau misalkan lo bisa maksimalin dia bakal nyatu utuh gitu tergantung balik ke lulunya lagi jadi ada ada 3 bagian ya ini burung siapa sih nganggu banget gitu dari suara motor lah ntar gue nafas dulu ini bagian luar adalah bagian yang duluan muncul dan udah pasti kudu dia feding kalau lo bisa maksimalin gitu ini bagian tengah dan gue kurang gue suka sama 3D fede cuman gue kurang apa ya puas ketika hasilnya udah work out ketika karena gue udah udah bisa dibawa mejeng lah udah 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 feding mantep tapi cuman sebentar dan gak bertahan lama gitu kenapa gue bisa bilang gak bertahan lama hasil fedingnya jadi gini dinimlu kan awal-awal pake pasti kaku dan seiring waktu dia bakal lembek lagi gitu kan udah kena air udah kena kering udah disok apalagi udah dicuci itu bakal lembek gak mungkin gak lembek jadi kayak kalau misalkan ada yang bisa bikin kaku ya beneran lu bukan pake celana gitu bukan pake denim yang normal karena dia harus harus lembek juga ya namanya celana gitu dan dia fleksibel di kaki pasti bakal lembek mungkin ada yang bisa bikin suatu formula yang bikin kaku tapi itu gak bakal bertahan lama jadi denim lu ketika awal dipake kan kaku ini udah pasti fading dong udah pasti pudar dan kegesek dong dan bagian yang ini juga kegesek di bagian tengah nah ketika denim lu udah mulai menurun tingkat kekakuannya kekakuannya udah mulai berkurang bagian tengah ini gak begitu kegesek jadi paling cuma nempel doang nih paling temennya ini nempelnya ini sama ini ya keliatan gak ini nah ini dikit nih ini gue suka bagian-bagian kayak sedikit-sedikit gini terus kayak gue lebih suka 3D fat yang timbul kayak gini nih nah tapi bagian dalam tengahnya dia gak ada dia cuma ada 3 bagian jadinya kalau yang selera gue ya yang gue lebih suka 3D fatnya itu bagian luar yang tadi gue bilang tapi gak ada bagian tengah dia langsung ke dalam bagian yang deep gini gitu kalau ini kan ada 3 tuh nah kayak gue sayang aja dong gue udah nge-break lama-lama emang hasilnya 3D fat dan eye-catching banget gitu cuman lo bisa liat beberapa postingan orang yang hardcore dia cuma tinggal garis-garis ini doang yang deep yang gak yang gak fading yang masih raw terus lo perhatiin deh ketika dia udah cuci dan bertahun-tahun kayak cuman sebentar doang gak sampe bertahun-tahun malah gitu udah dicuci dan dia bakal hampir rata fadingnya hampir hampir kayak pudarnya itu gak ada bagian yang kontras lagi ngerti gak loh jadi gue menjaga itu banget dan makanya gue saranin lo sok di bulan kedua tapi dengan catatan lo udah maki dengan efektif banget udah sangat efektif kalau emang lo ngerasa belum efektif lo bisa sok di bulan keempat dan cuci tetap di bulan ke-6 atau di bulan ke-7 gitu jadi kalau denim lo udah 2 bulan rasa kotor dan emang ini udah kalau lo perhatiin deh bagian sini bakal biru duluan bagian luarnya jadi kalau udah keliatan dan wah udah cukup nih gue rasa gitu eh lo rasa yaudah sok aja karena untuk mengurangi bagian ini kegesek lagi untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kekakuannya tapi kalau denim lo sun forest atau denim lo osnya kecil kayak gini gak usah lah karena mungkin kemungkinan 3D fatnya bakal kecil gitu 3D fat bisa aja bisa diaplikasikan diaplikasikan di denim yang middleweight atau yang 15-16 os atau 14 os gitu lah dengan catatan dia pencelupannya sering mungkin gitu sesering mungkin itu bisa kayak kalau gak salah tuh crowd denim dengan pabrikan jepang dan pencelupan idigo nya itu sangat kayak berulang-ulang gitu itu bisa jadi 3D fat cuman kalau untuk yang os gede apalagi lo pake unsun forest kayak lo tenang aja dan gue bilang disini gue gak gak pake bahasa lebih baik atau lebih kayak ada banyak yang dari kalian yang nanya bang lebih eh saranin dong bang lebih ending unsun forest apa sun forest lebih baik atau lebih bagus kadang bahasa lo kan gitu tuh itu kayak mengotak-kotakan suatu bahasa jadi gue lebih bisa bilang bahasa unsun forest lebih aman ketika lo mau pake yang middle white yang 15 os kecil gitu lah itu masih aman nah bang kalau os gede sama os kecil bagus mana kayak tadi juga balik lagi gue nyebutnya lebih aman os gede bukan lebih bagus lo bisa aja pake yang os kecil tapi dengan catatan lo lebih baik milih bahan yang unsun forest sun forest atau lo misalkan lo suka banyak sun forest yang cari aman gak mau yang sorry gak mau yang nyusutnya banyak terus ketika dipake udah berbulan-bulan dan lo shock lo kayak lupa gitu kan udah belum in shock di awal ya lo bisa pake sun forest tapi dengan catatan lo harus aman gimana biar aman sun forest tapi lo pilih os yang gede jadi kalau misalkan ada yang pake unsun forest terus dia heavy white itu lebih aman banget gitu jadi amannya double ngerti kan maksud gue jadi gitu oke masuk ke tips pertama sebelum lo tempur atau bener-bener yang kayak nge-break denim lo jadi kayak lo udah gak takut lagi geleser udah gak takut bentuk crisis-nya tiga lo bisa shock atau cuci pada bagian tertentu aja jadi bagian honeycomb atau bagian whisker itu gak usah kena air atau gak usah kena cucian mungkin boleh dicuci tapi gak yang terlalu kencang sih kakek gak terlalu deep nekennya untuk kayak segalanya aja untuk ngeluarin debu atau besin kotoran tapi untuk awal-awal lo merendam atau lo cuci kalau gue ya dan kalau lo mau niru cara gue cuci atau shock bagian yang kena air itu bagian yang tertentu aja dan gue biasa bagian sini gak gue kenain air gitu biarin dia kena keringet gue sendiri jadi gitu gue ada punya alat khusus untuk apa ya menunjang cara cuci yang model kayak gitu dan kalau lo terhatiin postingan gue yang bawah-bawah yang wall of an chief pasti bagian sini tuh agak kayak di reti atau foto gitu dan bagian disini clean tapi ketika udah 6 bulan dan gue cuci bener-bener semuanya gue cuci dengan ada teknik khusus jadi bagian sini tuh gak begitu kencang karena sayang banget indi golosnya bagian sini aja biar sini sama sini yang indi golosnya banyak jadi itu itulah yang bisa disebut denim low contrast ini yang gue lakukan selama pake jeans jadi ada aktivitas yang memungkinkan untuk gue jongkok jadi gue ngelipetin ini baju sambil jongkok dan ini lama banget kadang kalau udah penggel baru gue selonjoran atau gue diri jadi gitu sih gak asal jongkok yang yaudah jongkok ada kerjaan kayak orang gak jelas kayak orang gabut ambil aktivitas lo apa kalau bisa jongkok coba jongkok dan gue sambil keringetan ini dan ini ngebentuk dan lempet cepat kriasnya itu katen ya moga-moga aja juga fadingnya sering lebih cepat muncul gitu ya ini adalah salah satu cara gue untuk mempercepat hasil fading denim gue untuk mempercepat hasil pemudaran karena cairan atau air itu juga sebagai faktor pendukung keringet lo juga bisa jadi daripada denim gue bawa keringet mending gue semprot wangian yang gue campur pokoknya adalah ramuan khusus sebenarnya bisa pakai air biasa tanpa campuran apapun cuman ya untuk bikin wangi kenapa gak lo campur dengan suatu wangian gitu ya bisa sebenarnya sih bikin di rumah cuman sederhana aja dan gue punya ramuan khusus gitu dan kenapa gue nyemprotnya sambil dipakai karena untuk memper apa ya gue pengen bikin patent lebih patent lagi lakukan atau krisisnya daripada gue tidurin dan gue semprot jadi nanti setelah bagian whisker selesai ini kan udah bagian nanicom part 3 jadi bagian whisker selesai nanti gue bakal bahas gimana cara shop yang gue lakuin selama ini tapi intinya itu kalau lo bisa nangkep dan tanpa nunggu video ini karena gue gak bisa bikin video dengan cepat gitu nanti gue bahas cara shock dan cara cucinya di next video oke tapi intinya aja yang poin kedua apa kesatu eh kedua ya yang gue bilang eh kesatu deng shock di bulan kedua jangan biarin dengin lu bener kaku banget gitu jadi buat yang masih nanya bang dengin gue udah besok lembek masih bisa fading gak masih malah justru yang cara gue lakuin tetap kontras jadi mungkin sekian pembahasan gue kali ini di next video gue bahas lebih detail lagi makasih yang udah sabatin waktunya buat nonton share ke teman-teman kalau bermanfaat dan jangan lupa like share dan yang terpenting adalah subscribe biar gue semangat dan antusias bikin video ini jadi ketika gue ngeliat antusias dari lu banyak gue juga semangat dong bikin videonya mungkin itu aja see you di next konten gue bye bye